Hari terakhir pelayanan penukaran uang disesaki ratusan warga yang rela mengantri berjam-jam di alun-alun kota Ponorogo selasa siang. Saat empat mobil bank yang membawa lebih dari 1,3 miliar uang pecahan baru tiba, warga pun berdesakan dan saling dorok. Tugas keamanan dan polisi pun harus berjibaku mengatur antrian warga. Tersiasma warga kian menjadi, karena Senin kemarin Bank Indonesia batal membuka pelayanan penukaran. Padahal saat itu ratusan warga telah menunggu sejak siang. Kibat penumpukan ini warga pun akhirnya dibatasi hanya bisa menukar 2 pendel uang baru saja. Terbatasnya persediaan uang baru membuat pihak bank membatasi warga yang hendak menukarkan uang. Kemarin masyarakat banyak yang menunggu ya, jadi kemarin itu rencananya tanggal 19 sebenarnya ada jadwal penukaran uang baru. Tapi karena dari Bank Indonesia jadwalnya kemarin dari Mardu itu belum selesai, akhirnya yang di Ponorogo dipending untuk hari ini. Dan hari ini ketika kita disini kita melihat antrianya ternyata di luar perkiraan. Layanan penukaran uang baru secara gratis ini selalu ramai dipadati warga. Tak jarang pula antrian warga berujung keributan atau ricu. Hendra Seraka Setiawan melaporkan untuk NET.